Enam orang calon penumpang atau penumpang di Bandara Ngurah Rai terkonfirmasi positif setelah menjalani tes antigen yang ada di pelayanan klinik rapid test di Bandara Ngurah Rai. Selain enam orang positif antigen, ada juga empat orang penumpang yang terkonfirmasi positif rapid antibody. Relation Manager Bandara Internasional Ngurah Rai membenarkan adanya penumpang atau calon penumpang yang terkonfirmasi positif antigen dan antibody. Mereka diberikan dua opsi untuk merujuk diri ke rumah sakit rujukan pemerintah atau melakukan karantina mandiri. Kedua prosedur, yang pertama mandiri, atau yang kedua akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Itu penumpang yang berangkat atau yang datang Pak? Nah itu memang harus kami cari dulu datanya, apakah itu penumpang yang datang atau penumpang umum yang akan berangkat. Tapi kalau antibody, itu sudah bisa dipastikan bahwa yang reaktif itu adalah penumpang yang akan berangkat. Sebelumnya pihak Angkasa Pura sudah mencatat pelayanan rapid test di Bandara Ngurah Rai sudah melayani 561 penumpang dengan peserta rapid antigen sebanyak 425 dan antibody sebanyak 136 dengan hasil 6 orang positif rapid antigen dan 4 orang positif rapid test antibody. Pihak bandara akan terus memperketat penjagaan pintu masuk Bali dan memastikan tidak ada penumpang yang datang atau yang akan meninggalkan Bali dengan kondisi yang terkonfirmasi positif. Hal tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pemutusan rantai penularan COVID-19. Sementara itu kunjungan wisatawan ke Bali dengan menggunakan jasa penerbangan per tanggal 21 Desember 2020 tercatat sebanyak 4.600 penumpang yang datang untuk melewati perayaan Natal dan Tahun Baru. Agung Kayike, Kompas Dewata.